By the way, yang ini line up-nya, percakapannya siapa sih Mas? Kita ada penulisnya kan. Oh itu sih keren, karena gak klise dan itu sangat dalam. Keren banget. Nah, kira-kira kalimat apa yang paling mengejutkan seorang... Mas Aris. Paling mengejutkan itu yang pas dia bilang, yang kehilangan bukan cuma kau. Kau kurang lebih begitu ya? Oh, saya lihat ada sisi laki-lakinya juga, ada sisi suami yang bertanggung jawabnya juga. Setuju. Eh, saya sudah panjang-panjang ngobrol lo tadi. Tapi saya bisa minta tolong satu kali saja. Ini untuk yang selalu DM ini ibu-ibu mohon maaf, ini perwakilan kakaknya saya. Dia minta dicubi sedikit. Sudah ya, jangan DM-dm lain-lain lagi ya. Mohon maaf ya. Sudah, selesai ya. Apa, coba. Lola, apa kalimat dari Mas Aris yang menurut kamu itu, ah yes, this is it. Yang paling mengejutkan sih, waktu dia bilang kalau Kinan itu lagi, apa sih, baperan atau lagi moods, karena lagi hormonal. Itu aku kesel sih. Kasih ya, nyalahin perempuan ya, dari sisi hormonal ya. Itu kesel banget sih dengannya. Cara paling mudah. Buat penonton, siapa yang tahu? Yang paling bikin dia, ah matiku tuh rasain lo. Oh, dari Kinan berarti ya. Oh, dari Kinan berarti ya. Oke. Ada banyak ya. Ini yang tadi diputerin itu yang paling sih, paling bikin rasakan lo. Nah, harus kurang. Ketakuan kan, sekarang kan. Udah deh, ntar kebawah emosi. Kalau menurut saya ini, apa kalimat yang membuat seorang Aris ini matiku tuh? Ini dia. Terima kasih. Hai. Eh, kamu kenapa sih? Kamu kok bisa tahu aku di sini? Kan kamu yang ngajakin aku ke sini, kamu kenapa sih? Kamu yang ngajakin kamu ke sini? Hah? Selamat malam. Selamat malam ya. Cuman itu. Cuman itu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Saya mau pulang itu langsung. Rasanya nonton itu langsung kayak. Di scene ini bener-bener seorang Aris mati kutu bener ya? Itu mati kutu. Mati kutu. Udah gak bisa. Ya, gak bisa berkutik gitu. Bener-bener. Ya, mati kutu sih. Kakmat. Kakmat. Dan Kinan dibikin dandan gitu kan. Dengan lipstick merah. Cantik. Bajunya bagus. Sepatunya bagus. Cuman gini aja. Selamat malam. Hati-hati para suami. Kalau istri-istri bilang. Selamat malam. Kompas pernah bikin survei gak? Istri itu sebenarnya. Kalau mau jujur ya. Jangan kata-kata. Karena perempuan tidak tentang yang dikatakan. Perempuan selalu tentang yang tak terucap. Kamu suka laki-laki suamimu lurus? Atau belok-belok? Aku yakin sukanya yang belok-belok. Aku yakin. Karena menggairahkan. Waduh. Ngeri. Kenapa Sinta itu mau diculik Rahwana? Bosan punya suami Rama yang lurus gak pernah belok. Bos, boreng. Punya suami good boy itu. Nah. Oh jadi maksudnya yang lebih menarik itu yang bad boy gitu mas. Karena aku disuruh Rosy. Kirain udah bener. Suku lagi. Kirain beneran. Kirain beneran. Mau berguru ya? Iya. Saya mau nungguin hasil surveinya tuh beneran tadi. Kalau ada sisi dua. Ada aris tua. Mbok pemerannya itu aku. Oke mak. Boleh-boleh. Ngarep. Tapi selingguhannya. Tetap Anya. Yang satu. Yang satu menuah. Yang satu tengah. Enak di dia ya? Iya makanya. Enak di dia gak? Enak di Anya ya? Enak Anya.